Intro Dunia MMA memang didominasi oleh kedikdayaan UFC di seluruh dunia sejak beberapa dekade belakangan ini bahkan banyak fans yang percaya bahwa UFC telah membawa MMA ke level yang lebih tinggi dari olahraga boxing dalam hal popularitas hal ini tentu saja akan membuat para kompetitornya akan kesulitan membendung nama besar UFC mengapa UFC bisa begitu sulit untuk ditandingi? terdapat beberapa alasan dibaliknya sebagai promotor pertama yang memperkenalkan olahraga MMA organisasi yang dikomandoi oleh Dana White ini tentu jauh lebih berpengalaman dan telah menancapkan pengaruhnya sejak lama kedua, best UFC terletak di Amerika Serikat reputasi United States sebagai negara super power membuat seluruh mata tertuju kepadanya dan tentu saja secara tidak langsung hal ini mengangkat nama UFC lebih tinggi dibanding promotor lainnya meski UFC telah menjadi promotor penguasa dunia MMA bukan berarti membuat promotor lain menjadi tak berkutik contoh saja Won Championship yang menguasai pasar Asia Catri Sityotong telah berhasil membawa Won ke level dunia tak hanya format kompetisi yang menarik untuk diikuti Won juga memiliki beberapa petarung ikonik yang ikut membantu promosi Won ke seluruh dunia salah satu prospek paling cerah yang dimiliki oleh Won Championship adalah petarung Muay Thai asal negeri gajah putih Rotang Jit Muang Nong mengawali karir sejak usia dini sama seperti atlet kombat lainnya Rotang telah mengumpulkan beberapa prestasi dan juga star power tentunya hal tersebut tak didapatnya hanya dalam sekejap mata bahkan awal mula kisahnya menalami ilmu bela diri Muay Thai juga cukup menyedihkan ia memulai berlatih pada usia 8 tahun untuk bisa bertarung dan mendapatkan uang agar membantu perekonomian keluarganya pada usia 14 ia bahkan harus pindah ke Bangkok untuk mendapatkan fasilitas pelatihan yang lebih baik usaha ini benar-benar berbuat manis kini ia telah menjadi wajah dari salah satu promotor kombat sport yang dinanti selama perjalanannya menjadi atlet Muay Thai Rotang telah menjalani setidaknya 320 pertandingan baik itu profesional maupun amatir 268 pertandingan berhasil ia kantongi dengan hasil kemenangan tak sampai disitu Rotang juga menjadi juara kelas terbang Muay Thai di One Championship memegang rekor kemenangan beruntun terbanyak dalam promotor belum lagi dua pertarungannya melawan Jonathan Hagerty menjadi salah satu pertarungan Muay Thai terbesar dalam sejarah berbagai hal tersebut mengangkat amat Rotang ke level yang lebih prestisius dalam dunia kombat sport namun seberapa hebat ia menjalani karirnya yang luar biasa Rotang tentu pernah mengalami kekalahan tercatat ia telah menderita 42 kekalahan di Muay Thai dan satu di pertandingan hybrid MMA Muay Thai mari kita intip siapa saja sih petarung yang mampu menaklukkan manusia rahang beton ini tapi karena listnya cukup banyak gua bakal bikin beberapa saja yang paling banyak diingat ya dalam daftar pertama tentu kita akan membukanya dengan kekalahan paling mengenaskan yang pernah dialami oleh Rotang kejadian ini dialaminya pada awal-awal dalam karirnya kala itu Rotang masih berusia 16 tahun dan menjalani sebuah pertarungan kontra Sang Tien Shor Shonsing pada bulan Oktober 2013 pertarungan ini merupakan kali keempat baginya menjalani pertarungan profesional baku hantam brutal tak terelakan masing-masing petarung memberikan kemampuan terbaiknya sehingga pertandingan berjalan dengan ketat sayangnya ketika memasuki ronde keempat Rotang menerima serangan siku yang tepat mengenai rahangnya pukulan dari Sang Tien ini mengairi lagah dengan Rotang yang terkulai tak sadarkan diri di lantai hasil ini otomatis menghentikan 3 kemenangan beruntun milik Rotang sebelumnya daftar selanjutnya kita maju ke tahun 2020 pada titik ini karir Rotang sudah semakin matang ia telah dikontrak oleh One Championship dan menjadi bintang serta juara di sana namun meski telah mendapatkan tempat di One Championship Rotang masih terus berkompetisi di perebutan juara stadium ternama di Thailand ketika dihadapkan dengan kaunar Pekka Sayangcai di Raja Damnen Stadium ia kalah setelah pertarungan selama 5 ronde penuh melalui keputusan juri kekalahan ini harus menghatikan rekor Rotang yang telah mengumpulkan 11 kemenangan beruntun dari berbagai macam kompetisi yang telah ia ikuti kegagalan Rotang di Raja Damnen Stadium ini bukanlah kali pertama sebelumnya pada tahun 2018 ia juga kalah melalui decision dari petarung rungkit Morbes Kamala kala itu keduanya berhadapan untuk memperbutkan status penguasa stadium kelas 130 pons langkah Rotang di Raja Damnen Stadium tidaklah mulus tercatat ia juga pernah kalah 2 kali secara peruntun di Pesdam dan Kaimukau pada tahun 2017 dalam waktu hanya 1 bulan list kekalahan Rotang berikutnya adalah ketika ia bertarung melawan superstar asal Jepang pertarungan ini merupakan salah satu yang terbesar dalam pasar Asia dua petarung paling populer dari dua negara dipertemukan dalam sebuah ring Rotang dijamu oleh Tenshin Nasukawa di Jepang dalam perhalatan promotor Rise perlu dicatat lawan Rotang kali ini bukanlah sembarang petarung Tenshin dapat dikatakan sebagai wonderkit Muay Thai yang telah memenangkan banyak pertarungan bergensi tak heran pertemuan keduanya mengundang jutaan pasang mata untuk menyaksikannya pertarungan berjalan sengit masing-masing petarung mengarahkan semua jurus andalannya hasilnya wasit harus memberikan skor imbang setelah 5 ronde penuh akhirnya pihak penyelenggara dan petarung sepakat untuk menambahkan 1 ronde lagi untuk mendapatkan pemenang akhirnya Rotang harus mengakui keunggulan sang tuan rumah Tenshin Nasukawa selain laga Muay Thai Rotang juga pernah mencicipi pertarungan hybrid Muay Thai dan MMA yang diadakan Won Championship pada bulan Maret lalu dapat dikatakan ini juga merupakan laga debut Rotang pada rules MMA sayangnya ia langsung berhadapan dengan salah satu greatest of all time MMA The Mighty Mouse Demetrius Johnson setelah pada ronde pertama Rotang mampu meladeni pertarungan Muay Thai dengan Demetrius di ronde kedua giliran Rotang lah yang harus masuk ke aspek terkuat dari lawannya The Mighty Mouse tak membutuhkan waktu lama dengan pertarungan MMA ia bebas membatik Rotang ke lantai dan menyiksanya di sana ya Demetrius Johnson adalah pertarungan yang sangat-sangat menakutkan bila pertarungan berjalan di bawah selama bertahun-tahun karirnya kita telah menyaksikan betapa dominannya mantan juara UFC tersebut sehingga baginya Rotang bukanlah lawan yang sepadan dalam aspek MMA ketika Rotang telah terdesak di tepi pagar DJ membuat kuncian ronde naik kecok yang membuat Rotang menyerah nah manakah kegalahan Rotang yang paling kalian ingat tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!